Intro Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Share Your Experience yang merupakan salah satu program talk show dengan para mahasiswa STEM atau yang lebih dikenal dengan STEMian maupun dengan dosen STEM yang biasa kita kenal sebagai fakulti member. Perkenalkan, saya Joe dan partner saya, Angel, yang akan menjadi host kalian hari ini. Nah, hari ini sudah ada bareng kita seorang guest yang ahli di bidang software nih teman-teman. Nah, mari kita sambut Pak Mata. Halo Pak Mata. Halo, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Iya, apa kabar Pak? Baik, baik, Alhamdulillah, baik. Gimana nih kabar Joe dan Angel? Puji Tuhan masih baik selama kuarantin ini ya Pak ya. Ngapain aja Pak hari ini kalau boleh tahu. Hari ini baru ngajar kebetulan dari pagi jam 8, sehari-hari juga tetap ngajar ya. Tapi harus tetap semangat tiba nih kayaknya nih. Mungkin boleh Pak kita awali dulu dengan perkenalan sedikit pada teman-teman yang akan nonton talk show ini. Mungkin dari nama lengkap, ngajar program studi apa, ekspertis di bidang apa, dan sudah berapa lama Bapak menjadi dosen. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Permata. Jadi, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa panggil saya Pak Mata gitu ya. Saya orangnya easygoing, santai. Jadi, kalau kuliah juga santai ya. Yang pernah ikut kuliah saya. Bidang saya di IT. Kebetulan di sini prodinya adalah prodi software engineering ya, atau digital business technology di fakultas STEM. Jadi, kalau bidang saya memang kita bisa bikin aplikasi ya. Bisa bikin aplikasi web, aplikasi mobile, sama teknologi-teknologi, cloud computing lah. Jadi, berhubungan sama IT ya. Kira-kira seperti itu, Joe. Jadi, gimana? Ada yang kurang? Jadi, berhubungan sama IT ya Pak ya. Ih, seru sekali. Mungkin boleh dijelasin Pak, kenapa sih Bapak milih profesi sebagai dosen? Apakah sudah cita-cita dari kecil atau gimana nih Pak? Iya, kalau dari kecil, enggak juga sih sebenarnya sih. Saya punya cita-cita dulu, mulai dari tukang insinyur gitu ya, sampai itu berubah-berubah terus lah cita-cita. Cuman saya memang suka teknologi ya dari kecil. Kebetulan saya dulu teknik elektro, terus sekarang saya S2-S3 di Korea Selatan ya, ngambilnya tentang IT gitu. Tentang IT. Terus, kenapa di Prasmul ya tadi ya? Kenapa di Prasmul? Jadi, present saya itu sebenarnya IT dan bisnis ya. Jadi, IT dan bisnis. Saya bukan orang-orang yang geek juga, cuman saya suka jualan, saya suka main bisnis, saya bukan bisnis korek dan sebagainya. Enggak ya, saya suka bisnis banget lah ya. Saya pernah bikin warung, pernah bikin macem-macem, dan sekarang juga bikin startup juga ya. Jadi, DNA saya itu adalah DNA startup teknologi lah, istilahnya seperti itu. Nah, saya menemukan di Prasmul ini yang paling tepat nih. Kenapa? Karena enggak bisnis doang, terutama di Prasmul STEM ini ya, di software, enggak bisnis doang, dan juga enggak geek banget gitu ya. Enggak geek banget juga gitu, yang coding-coding doang gitu. Jadi, kita sangat aplikatif, dan kita base-nya itu adalah base-bisnis. Nah, itulah kenapa saya pilih Prasmul ya. Jadi, karena wah ini yang pas banget nih sama passion saya di sini. Gitu kira-kira singkatnya. Oke. Oh iya, kira-kira udah berapa lama Pak Bapak mengajar di Prasmul nih? Saya baru dua tahunan ya ya, mengajar tetap, jadi kebetulan baru pulang juga dari Korea Selatan setelah hampir 10 tahun ya di sana. Dan ini tahun ke-3 saya, kalau enggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Tahun ke-3, sebagai ini ya, kalau di software sekarang sebagai Kaprodi ya, Kepala Program Studi di Software Engineering. Dan juga sebagai Kepala STEM Trainer Center nih di STEM. Jadi kalau yang berhubungan sama startup ya. Keren banget. Tuh ya teman-teman ya, kalau yang mau daftar, masuk, dosen kita ini emang udah berpengalaman banget guys. Ini 10 tahun tuh di Korea Selatan tuh. Hmm, mantep bahasa Koreanya ya. Nah, tadi kan Bapak udah ceritanya, Bapak udah 2 tahun mengajar di Prasmul ya. Nah, selama mengajar di 2 tahun ini tuh, ada pengalaman yang memorable atau menarik gak sih? Selama yang mengajar. Oh, banyak, banyak pengalaman yang memorable ya. Kayak di drama Korea gitu ya. Banyak-banyak. Jadi, 2 tahun ini cukup singkat ya, tapi cukup menarik buat saya. Jadi, saya tuh paling suka itu kalau bimbingan saya, mahasiswa-mahasiswa itu menorehkan kesuksesan gitu ya. Jadi, biasanya itu ada yang prestasi. Prestasinya kalau kalau prestasi dapat A di kuliah saya itu udah biasa sebenarnya. Saya pasti kasih A nih kalau kuliah nih. Cuman biasanya kalau prestasi itu ada yang ikut lomba, terus ada yang dia berhasil bisnis gitu ya. Itu sesuatu yang sangat memorable buat saya. Kenapa? Karena asik aja yang lihat orang itu bisa bikin bisnis ya. Apalagi kita memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Jadi, kemarin udah ada yang dapat pendanaan, udah ada yang lolos startup di kementerian gitu ya. Nah, itu sesuatu yang bagi saya itu sangat spesial. Maksudnya kan gak dapat apa-apa, cuman seneng aja gitu lah ya. Kalau ngobrol sama yang gitu-gitu. Gitu Angel deh. Gak kira-kira. Berarti Bapak sering ngobrol sama mahasiswa gitu ya. Deket banget gak sih Pak sama mahasiswa? Wah, deket banget. Bahkan gak cuman ngobrol ya. Jadi kayaknya saya dosen yang sering dikerjain sama mahasiswa ya. Baik kalau yang mahasiswa software ya. Jadi udah, kita sebagai temen lah ya. Temen, misalkan. Pak ada error nih Pak. Gimana Pak solusinya gitu kan. Wah, ini kurang ajar nih. Anak, tapi gak kurang ajar juga sih. Ngerjain dosen ini ya. Jadi, biasanya disuruh ngerjain nih. Cari, ngebenerin-ngebenerin aplikasi lah. Atau apalah. Bisa kayak gitu. Kan pemasan emang udah ahlinya gitu ya Pak ya. Enggak juga sebenarnya. Udah lupa juga sebenarnya. Jadi emang kalau di Prasmo tuh emang dosen sama mahasiswa tuh emang bener-bener deket banget ya. Kayak tadi, Pakalaman yang pemata dikerjain sama mahasiswa. Jadi, emang gitu teman-teman. Kalau di Prasmo tuh deket banget. Boleh ceritain ya nih Pak. Dikerjain itu gimana? Lebih spesifik. Kita tuh penasaran banget loh mahasiswa ya Pak. Oh ya. Dikerjain sama mahasiswa ya. Ya jadi, misalnya. Kalau di software itu kan kita ngajarin ya. Mahasiswa bikin aplikasi, bikin startup. Nah biasanya mereka ada masalah nih. Ada masalah kontak malem-malem nih. Wah tambah kerjaan gitu kan. Terus, dia cari solusi lah ya. Pak ini kalau error, gimana caranya gitu ya. Kita harus responsif gitu ya. Diskusi dan yang nyenengin juga sebenarnya gitu ya. Cuman memang itu kan jadi kayak wah ini si mahasiswanya ngerjain dosen nih. Kayak gitu nih kira-kira gitu ya. Jadi ya asik-asik juga gitu kan. Cuman memang kita harus selalu dukung nih. Kalau gitu-gitu. Jadi dikerjain tapi seneng gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah itu waktu itu kejadiannya tuh pas offline menurut awal-awal-awal pak? Kejadiannya bisa pas offline juga pernah pas online ini apalagi ya. Apalagi kalau online kan bisa kapan aja gitu ya. Kalau offline itu biasanya ada dosen eh ada mahasiswa yang dia dia datang nih. Datang janjian terus konsultasi ada yang konsultasi tugas akhir ada yang konsultasi project macem-macem lah ya. Cuman kan dua-duanya tetap ada pas offline atau online ya. Sekarang kan kita lagi masa pandemi ini jadi offline sama online kita harus harus siap untuk bertransisi gitu ya pak. Nah kalau dari bapak sendiri ini ada perbedaan enggak sih pas bapak mengajar secara offline dan online gitu? Kalau beda pasti ada ya. Ada ya. Kalau online itu kita bisa ngeliat nih mukanya mahasiswa dia udah bisa terima atau enggak terus dia udah bisa nyerep atau enggak gitu ya pelajaran yang kita kasih ya. Itu kalau offline ya. Jadi kita bisa tahu nih karena kan dosen itu yang penting itu bisa ngeliat emosi nah dari emosi mahasiswa itu dia bisa ngerasain nih kalau ini mahasiswa ini lagi nggak konsen lagi panik atau lagi dia lagi konsentrasi fokus kita bisa ngetahuin ya. Nah kalau offline itu nggak bisa kenapa? Karena yang kita ngeliat biasanya cuman fotonya doang nih fotonya doang nanti paling mahasiswaannya pada alesan ya alesan wah koneksinya nggak jalan dan sebagainya gitu ya ya nggak apa-apa sih gitu kan cuman ya tantangannya di situ gitu ya jadi biasanya kalau online saya nggak nggak kasih face to face harus juga sih karena memang ada mungkin ada masalah juga gitu ya jadi yang penting tercapai tujuan dari kelas itu dan mungkin ada tugas ada proyek gitu ya bisa dilaksanakan gitu berarti walaupun kita masih kita online lagi dipandungi gini pembelajaran tetap seru dan efektif ya terutama dosennya papa tetap seru jadi biasanya saya kasih kalau kalau kita belajar bikin aplikasi kan saya kasih case-case nih case-nya kayak gini nih jadi harus dibuat nih jadi kalau ada namanya ini ya kayak flip classroom gitu ya jadi kita kasih case dulu nanti mereka coba nah baru di kelas itu sebetulnya kita kita diskusi aja gitu ya jadi nggak nggak kasih penyampaian kayak kayak apa seminar gitu ya nggak kayak gitu sih aku penasaran ya pak kan bapak software engineering ya nah kalau praktikum gitu misalnya software ada praktikumnya nggak sih pak oh software ada pasti ada nah itu kalau pak online gini pakai apa pak kalau software itu satu-satunya produ yang tidak terpengaruh sama pandemi ya di praktikumnya jadi kita bisa praktikum karena kita berbasiskan cloud aplikasi jadi platform kita itu semuanya online ya kalau bedanya adalah kalau di offline kita di kampus sudah ada lab nih yang pakai iMac jadi semua mahasiswa nanti bisa satu-satu pegang iMac bisa coding Android sama IOS ya nah tapi kalau kita online artinya kan komputernya masing-masing ya cuman kita tetap masih bisa jalan sih itu nggak masalah gitu ya cuman bedanya kayak infrastrukturnya beda nih nggak dari kampus tapi dari masing-masing yang iMac itu ada di lantai bawah nggak sih pak yang banyak banget itu iya itu punyanya software tuh oh iya masa punya software doang sampai sekarang hanya Prodi ini ya yang digital business technology ya software yang dia praktikum menggunakan iMac ya karena kita butuh aplikasi tadi aplikasinya Apple aplikasinya iOS gitu ya karena itu harus pakai Mac gitu kalau yang lain kan nggak harus ya wah canggih banget ya pak ya wah fasilitas di Prasol emang top banget nih pak ya pakai iMac loh satu orang satu oh iya pak kenapa software engineering diganti ke digital business technology nih pak namanya kalau boleh tahu oke kenapa ganti ke digital business technology ya sebenarnya nggak ganti sih bukan ganti jadi kita tetap ya didikti sebagai bahasa Indonesia itu rekayasa perangkat lunak cuman kenapa ada nama digital business technology karena kita pengen memperjelas aja gitu karena kebanyakan yang tanya ke saya itu kalau kesannya itu gigik semua gitu di software padahal nggak juga gitu anak software itu kan bahagia-bahagia senyum-senyum gitu ya terus seneng main terus memang dia selain dia bisa coding dia juga nanti harapannya bisa bisnis juga gitu ya jadi kebanyakan itu seperti itu makanya kita pengen tegasin aja nih bahwa kita itu ya digital plus bisnis gitu ya jadi segala future skill itu kan ada di digital ya kita mau 4.0 lah terus mau internet mau aplikasi dan sebagainya nah itu semuanya ada di digital plus bisnis jadi nggak mungkin nanti bisnis masa depan itu nggak berbasis digital makanya kita tekanin nih prodi yang ada di digital teknologi seperti itu oh begitu jadi filosofinya ya itu ya teman-teman jadi ternyata nggak cuma coding aja jadi itu tuh codingnya itu bertujuan supaya bisa digunakan juga sebagai bagian dari bisnis mungkin apa ya Pak apa sih hal yang paling bikin Bapak bahagia selama 3 tahun masuk 3 tahun ya Pak ya menjadi FM di Presiden Mulia ya kalau bahagia tadi udah disampaikan ya jadi bahagia itu ya kita bisa transfer ilmu ke mahasiswa-mahasiswi dan mahasiswa-mahasiswi itu bisa senang sukses gitu jadi pencapaiannya terlihat gitu ya ada yang menang lomba ada yang menang dapat duit terus ada yang dia berhasil tugas akhir gitu ya sampai saya dikasih inilah apa ada foto-foto gitu lah ya nah itu tuh seru banget lah pokoknya seperti itu gitu ya itu definisi bahagia buat saya gitu ya bisa sharing dan sharing itu bisa berguna banget lah buat teman-teman mahasiswa disini gitu lah kira-kira seperti itu sih nah lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya apakah Bapak sudah merasa panggilan menjadi dosen itu udah terpenuhi atau accomplish gitu Pak jadi dosen ya nyesel nih nyesel nyesel jadi dosen gitu ya nyesel kenapa gak dari dulu gitu ya baru kemarin aja jadi dosen ya ya jadi karena ini aja sih dosen itu kan asik ya asik kenapa karena selalu muda nih ketemu sama anak-anak muda ya jadi semangatnya itu juga juga selalu muda jadi kita bisa share bisa ilmu dan kita itu kayak bebas mengekspresikan sebuah inovasi gitu ya nah itu sebenarnya kalau buat saya pas banget disitu gitu ya jadi ya gimana sih panggilan dosen nyesel gitu kenapa gak dari dulu saya kan masih dosen baru nih ya jadi baru jadi dosen gitu ya kira-kira gitu sih Joe nah jadi satu pertanyaan lagi nih Pak udah mempungkukkan di pengujung acara mungkin boleh Pak satu kata yang menggambarkan program studi software engineering atau digital business technology ini Pak oke satu kata atau kalimat T oke kata ya kata-kata kanya itu adalah digital future skill jadi sesuatu yang kalian pasti nanti butuh di masa depan kenapa ya ini sekarang jamannya IT jamannya internet jamannya ini cuman kita gak bisa cuman main sosmed doang gitu ya gak bisa kita harus ngerti dalamnya gimana kenapa semua profesi itu butuh itu tuh kamu mau jadi kerja di kantor kamu bikin bisnis kamu mau ke profesi-profesi yang lain semuanya butuh digital future skill ya jadi kita adanya di salah satunya di pro di software engineering ini jadi jangan ketinggalan dan jangan apa malu untuk belajar gitu ya jadi dalam belajar itu pasti akan ada kesusahan ya tapi setelah kesusahan itu akan ada kemudahan dan kenikmatan nih jadi kira-kira seperti itu keren banget oke pemata mungkin kita udah penutup nih pak terima kasih banyak atas waktunya sharingnya sangat menyenangkan insightful dan pasti berguna untuk adik-adik yang tertarik daftar di prasmo nah tapi dari bapak nih pak untuk penutup banget nih pak ada pesan dan kesan gak sih untuk teman-teman yang sekiranya nanti akan masuk di pro di digital business technology ya untuk teman-teman yang nanti masuk di digital business technology ya jadi yang penting itu adalah passion sekali lagi passion passion kita itu kalau ada yang punya passion di bidang IT gitu ya plus bisnis nah itu cocok banget tuh jadi gak usah mikir-mikir misalkan saya belum punya bekal nih apa itu aplikasi saya belum punya bekal bagaimana caranya coding itu sebenarnya kita enggak perlu sejauh itu mempersiapkannya ya jadi yang penting kita punya passion wah saya suka nih perkembangan teknologi IT digital ya saya suka wah ini kenapa di Instagram ini bisa sampai menghasilkan puluhan juta nih buat selebgram gitu kan itu namanya digital marketing juga nanti di dalam kita gitu ya atau kenapa di YouTube ini jadi begitu saya klik ternyata banyak nih yang similar-similar ya itu ada namanya kalau di kuliah recommendation system nih dari AI gitu ya artificial intelligence nah jadi yang penting adalah passion passion tentang IT atau digital ya digital teknologi plus punya DNA bisnis nah kalau punya DNA bisnis cocok banget jadi kenapa ya future is yours gitu ya jadi kamu udah mempersiapkan masa depan kamu dari sekarang gitu ya kira-kira gitu sih Angel nah betul banget nih guys jadi kalau kalian punya passion udah punya passion di bisnis IT dan penasaran dengan jurusan digital business technology terutama kalau kalian penasaran sama Pak Mata pengen ketemu langsung sama Pak Mata gitu ya kalian bisa langsung aja check out Instagramnya atstemprastiamulya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini nantikan terus episode share your experience selanjutnya yang pastinya gak bakal kalah serunya dengan episode kali ini dengan Pak Mata dan ini semua hanya ada di stemprastiamulya see you at Prasmo guys oke see you selamat menikmati selamat menikmati